halo assalamualaikum tulor berjumpa lagi dengan saya lia menol beri pun kabar ya tulor nah di video kali ini saya mau masak ini ayam kaiba sama timun jepang dan juga paprika caranya sangat mudah dan gampang dan jangan lupa ditonton sampai habis ya tulor oke pertama saya sudah siapkan bahannya ini adalah ada paprika saya pakai separuh ini saja ya tulor ya jadi ini sudah saya cuci bersih ini timunnya timun jepang sama paprika yang warna kuning dan juga merah nah ini sudah saya buang isinya cuci bersih lalu saya potong ya dipotong begini ya kotak-kotak ya nanti saya potongnya dan ini gak terlalu kecil banget saya potongnya ya tulor ya saya potongnya maksudnya cara memotongnya gak terlalu lembut banget jadi masih yora terlalu besar gak terlalu kecil seperti ini oke potong sampai habis oke dan setelah itu saya sisihkan dulu di piring ini paprikanya jadi saya gak pakai warna hijau ya tulor ya soalnya warna hijau itu sudah ada di timun jepang ini jadi saya pakai timun jepang ini ada warna hijaunya ini sudah saya cuci bersih ini dibuang yang bagian sininya dan juga ini tidak saya kupas ya tulor gak usah di kupas biasanya aku leh masa gak tak kupas ya sesuai seleranya majikan ini sampai biasanya dipupas kalau jaren ini leh ngomong leh gak di kupas ada yang bilang pahit ya tapi aku setiap masa gak pernah pahit ya tulor ya nah ini pokoknya diikuti dengan cara saya insyaallah enak banget ini joyuk kuah ini wena aku seneng banget juga sama joyuk kuah ya tulor nah sama dipotong segini kotak-kotak jadi gak terlalu besar gak terlalu kecil seperti ini lalu sisihkan dulu ini dan setelah itu ini tadi saya sudah siapkan udang ya jadi ini udang yang bukan fresh aku belinya yang es-esan itu di kaibu itu lho tulor tau kan yang kaibu itu nah ini setelah itu ini saya potong menjadi dua bagian seperti ini jadi gak usah terlalu besar ya jadi dipotong menjadi dua bagian seperti ini ini saya belinya yang sudah kupasan nih kulor tulor yang es-esan sudah kupasan di kaibu nah seperti ini oke dan setelah itu ini tadi saya sudah siapkan kaiba juga ini yang juga es-esan sudah saya kaitung maksudnya pesannya enek es lalu dibuang kulitnya seperti biasa gak usah pakai kulitnya ya tulor ya kemudian dibuang seperti ini dan setelah itu ini dipotong sama juga dipotong kotak-kotak ya tulor ya kalau ada gaji-gaji dikit ini bisa dibuang gaji-gajinya ya tulor ya nah ini dipotong saya potongnya memanjang dulu dan setelah itu ini kotak-kotak eh bentar jadi kotak segini ya gak terlalu besar gak terlalu kecil lah segini ya tulor nah lakukan sampai habis dipotong sampai habis oke tulor dan jangan lupa ya di subscribe yang belum subscribe nah sudah selesai ini sudah saya cuci bersih lalu saya tiriskan dulu biar airnya menetes di bawah diamkan dulu ya tulor ya oke dan setelah itu saya mau bumbuin ini bumbu udangnya pakai merica bubuk dihip dulu ya udangnya dan setelah itu ini pakai tepung maizena lalu saya ambil ini ada minyak wijen jadi gak usah dikasih garam gak usah dikasih siaw ya tulor ya nanti kalau dikasih garam sama siaw ini mulai berubah apa jenis udangnya mulai berubah menjadi wasin banget rasa ini gak enak pokoknya gini saja dibumbuin dihip pakai merica bubuk pen gak amis terus apa jenisnya minyak wijen kalau gak ada minyak wijen pakai minyak goreng biasa juga bisa oke dan setelah itu ini bumbuin ganti yip ayamnya kaibannya harus dihip dulu juga ini saya pakai gula lalu saya tambahkan adalah tepung maizena atau taven dan setelah itu saya mau ambil minyak wijen bisa dikasih bisa tidak ya siow atau kecap asin dan setelah itu merica bubuk dikasih merica bubuk nah dan setelah itu ini saya pakai ada air jahe ya itu lor pesan jahe parutan jahe jadi parutnya sama rapopo seperti yang itu marut ya itu lor kasih parutan jahe air parutan jahe supaya ini ayamnya lebih empuk dan juga tidak ada rasa amis pokoknya enak banget kalau dikasih ikut jahe lalu didiamkan beberapa menit dulu oke dan setelah itu siap masak ini saya sudah panaskan wajan tuang minyak tuang minyak secukupnya ya itu lor jadi ini wajanku harus panas disek baru dituangkan minyak ya itu lor supaya tidak terlalu terlalu apa jenis lengket gitu lho maksudnya oke dan setelah itu baru ambil ayamnya masukkan ayamnya seperti ini dan setelah dituangkan ayamnya dimasukkan ayamnya diratakan seperti ini ini didiamkan dulu sampai beberapa menit sampai apa jenis warnanya berubah ke coklat-coklatan gitu ya telur ya oke dan setelah beberapa menit ini saya balik seperti ini jadi setelah dimasukkan ayamnya jangan langsung diusang-usang supaya ayamnya itu lebih enak empuk pokoknya manut dengan caraku itu insya Allah hasilnya bagus ya telur ya maaf bahasanya amburadul oke dan setelah itu ini dimasak dulu sampai nanti setengah matang ya telur ya di tumis-tumis seperti ini nah diusang-usang mungkin gak kosong ya telur ya oke dan ini itu udah hampir matang maksudnya setengah matang ya telur ya kalau sudah setengah matang ini bisa disisihkan dulu maksudnya ini gak usah diambil jadi permudah percepat ya cara aku memasak begini soalnya kongsikan nah seperti ini ya ini disisihkan dulu lalu mau saya tambahkan minyak dulu sedikit 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 minyak goreng terus saya ambil ini udangnya masukkan udangnya jadi kalau ada airnya airnya jangan dimasuk ini ya telur ya nah ini ada airnya dibuang cuma udangnya saja dan setelah itu seperti tadi biarkan dulu dimasak dulu ya maaf suaranya itu di lagi anu ya lor lagi anu mesin cuci nyuci jadi suaranya rotot berisik maaf oke dan setelah itu ditumis di useng-useng lagi seperti ini nah oke ditumis sampai merata dan setelah itu langsung saja ambil ini timun jepangnya atau joyuk kwa jenengnya nah seperti ini dimasuk timun jepangnya saja joyuk kwa jadi paprika itu tidak usah dimasukkan dulu ya telur ya tidak usah dituangkan dulu terus ditumis-tumis begini sampai merata oke dan setelah itu ini saya mau bumbuin dulu ini saya tambahkan garam secukupnya dan setelah itu gula secukupnya juga dan setelah itu ditumis lagi ini saya mau useng-useng lagi ben bumbu merata dulu nah oke dan setelah itu ini saya mau ambil penyedap rasa jadi bisa dikasih penyedap rasa bisa tidak saya pakai kaifen ya telur saya mau kasih kaifen sedikit bentuk enak ya telur ya jadi tidak usah ditambahkan air nah ini saya tambahkan penyedap rasa si tiwai bisa dikasih bisa tidak kalau ada di rumah bisa dikasih lalu ditumis dulu seperti ini ditumis-tumis jadi ini cara masak joyuk kuahnya jangan terlalu lembek ya telur ya maksudnya masih koyok enak kriuk-kriuk dan setelah itu ini masukkan paprika ini jadi warnanya bagus banget ada kuning merah hijau dan juga putih ayamnya ya telur ya bisa dicoba dengan cara saya seperti ini dan setelah itu ini saya mau tutup dulu ditutup dimasak beberapa menit dulu ya telur ya sampai matang dan setelah itu ini tadi saya sudah siapkan adalah larutan tepung maizena nah dikasih segini sedikit saja larutannya tepung maizena oke dan ini sudah matang ya telur ya jadi saya masaknya tidak terlalu empuk banget ini aku jenengnya paprika sama joyuk kuahnya jadi kalau sama masaknya bobo yang lebih empuk bisa dimasakkan lebih empuk lagi ya telur oke dan setelah itu ini saya tuangkan larutan tepung maizena jadi ini yang makan adalah orang dewasa jadi saya masaknya agak renyah renyah gitu dan juga ayam ini tidak terlalu lama banget masaknya ini pas banget mis matang ini ayamnya hasilnya empuk banget jadi bisa dicoba dengan cara rasa seperti ini semoga majikan saya suka seperti majikan ku selamat mencoba nah ini mis matang tulur jahat hasilnya seperti ini enak banget seger banget ya telur ini dimakan selagi panas mantep banget sekarang lagi musim dingin tulur watem banget oke selamat mencoba ini sudah matang matikan kompor dan siap dihidangkan nah ini saya taruh di piring sesuai selera ini sampai cara menaruhi seperti apa cara menghidangkannya pakai dengan cara seperti apa saya masukkan piring seperti ini saya tuangkan di piring oke dan terima kasih banget ya telur yang sudah menonton video saya sampai habis dan jangan lupa yang belum subscribe di subscribe dulu dan yang subscribe di subscribe satu kali saja ya telur ya kalau sudah satu kali berubah warnanya tidak menjadi merah gitu sudah ya telur jadi setiap video saya nggak usah terus di subscribe gitu ya maksudnya paham kan like ngomong bjg oke terima kasih dan jangan lupa di like komen dan juga share jika suka dengan video ini bisa di share ke media sosial oke terima kasih selamat mencoba selamat makan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tunggu video-video saya selanjutnya dan jangan lupa nonton yang sebelumnya ya telur oke bye bye bye